Ini terutama perempuan ya, kalau misalnya lagi pergi, terus make up-an, nah habis itu dia ngejar pengen buru-buru sholat, akhirnya wudhu dalam keadaan bermake up. Nah itu mohon izin, gimana ya hukumnya, apakah sah atau tidak? Boleh langsung penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang dimuliakan Allah, Ustadz Ahmad Khan, Mikdad Addausi, dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Ketika ada pertanyaan orang make up tuh ketika wudhu sah apa enggak, maka pertanyaan yang seperti ini, termasuk pertanyaan dari orang-orang yang mungkin belum tahu syarat sah wudhu gitu. Betul, betul. Ya, mungkin enggak tahu syarat sahnya wudhu. Karena ada rukunnya wudhu, ada syarat sahnya wudhu. Rukun wudhu itu apa sih sebenarnya? Rukun wudhu itu adalah dengan niatnya, kemudian dengan membasuh muka, kemudian yang namanya tangan sampai siku. Ya, di dalam ayat di Al-Quran ini langsung dijelaskan, yang tadi dibacakan di segmen Al-Quran menjawab. Kemudian ada yang namanya mengusap kepala, dalam berbagai mazhab ada yang tiga lembar, tiga helai, ada yang semuanya. Kemudian mencuci kaki sampai ka'bain, sampai mata kaki. Jadi ada cuma ada berapa tuh? Wajah, kepala, kemudian tangan sampai siku. Kemudian yang namanya kaki sampai mata kaki. Nah itu dia, kemudian ada syarat sahnya wudhu, termasuk diantaranya ada menggunakan air yang suci lagi mensucikan gitu. Kemudian salah satu lagi syaratnya tidak ada yang menghalangi masuknya air ke anggota wudhu itu. Tidak ada yang menghalangi masuknya air ke anggota wudhu itu. Maka kalau ditanyakan apakah make up itu membuat wudhu tidak sah? Kalau Anda mengatakan make up ini membuat wudhu tidak sah, berarti kita harus yakin bahwa make up ini menghalangi masuknya air wudhu. Karena tidak ada fisik, bentuk fisik, tidak ada zat yang bisa menghalangi air masuk. Berbeda dengan yang namanya kalau warnanya saja. Warnanya saja. Mana contohnya? Seperti orang yang memakai celak. Ya karena sunnah Nabi SAW. Kemudian orang yang pakai henna gitu kan. Yang zat-zat yang diperbolehkan. Atau zat-zat yang memang sunnah baginda Nabi SAW. Tapi kalau dikatakan make up. Apalagi make upnya waterproof. Maka itu adalah salah satu bentuk yang menghalangi air masuk. Nah kalau sudah menghalangi air masuk kembali lagi tadi. Syarat sah wudhu. Ada nggak di situ kalau menghalangi air masuk ke anggota wudhu apakah menyebabkan tidak sah? Berarti jawabannya adalah tidak sah bagi orang yang menggunakan make up yang menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudhu. Kira-kira tadi pertanyaannya. Apakah wajah termasuk anggota wudhu? Iya dong. Iya. Iya. Kecuali make upnya di telinga. Kan telinga itu kan memang kena air wudhu. Tapi dia bukan rukun. Betul. Dia hanyalah sunnah daripada wudhu itu sendiri. Tapi kalau sudah make upnya pasti di wajah ya kan. Iya lah. Maka kalau begitu solusinya bagaimana? Maka berwudhu lah sebelum bermake up. Lalu jagalah wudhu tersebut. Jaga jangan sampai ada sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu itu sendiri. Ini sangat penting kita ketahui kenapa. Karena ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Kalau kau mau sholat maka perbaikilah dulu wudhu-mu. Maka perbaikilah dulu bersuci-mu. Wa inkuntum junuban fattoharu. Nah kemudian ada ancaman dari baginda Nabi s.a.w. Ancamannya bagaimana? Fawailun. Neraka wail. Bagi siapa? Orang yang ketika dia wudhu tidak sempurna kena air ke kakinya gitu. Jadi kalau masalah kaki aja ada ancaman. Apalagi wajah. Iya. Jadi kalau yang kaki sampai mata kaki aja diancam sama Nabi. Apalagi kalau bagian wajah. Masya Allah. Jadi jangan sampai menggampangkan lah. Jangan sampai menggampangkan ya. Masa lebih mentingkan bermake up daripada wudhunya. Masya Allah. Nah itu makanya nih. Saya ini sekarang lagi mengurangi bepergian nih. Karena istri kan jadinya ribet tuh kalau misalnya. Tadi itu juga niti pertanyaan ini nih istri. Oh gitu sih ya. Jadi udah jelas ya jamaah. Misalnya kalau make upnya itu waterproof. Yaudah sebisa mungkin wudhu dulu sebelum pergi. Atau dihapus dulu lah make upnya. Baru habis itu wudhu supaya lebih sah. Supaya ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Masya Allah. Baik selanjutnya nih. Saya pengen nanya lagi nih. Ustaz ini banyak banget ya yang nanya. Dan juga masya.